Halo sahabat setia youtube channelnya viva.co.id balik lagi di viva top 3 dan seperti biasa nih aku punya 3 berita terpopuler dan dijamin yang nonton video ini gak bakalan ketinggalan berita. Langsung aja yuk kita bahas berita pertama. Alasan Khabib menyerang tim McGregor akhirnya terungkap. Wah kira-kira kenapa ya? Usai memenangkan pertarungan Khabib menyerang tim McGregor di luar oktagon. Saat keributan pecah sejumlah pendukung Khabib naik ke oktagon dan menghajar McGregor. Tak hanya itu di salah satu sisi oktagon dua wanita berpakaian seksi juga ikut berkelahi. Belakangan diketahui Khabib mengamuk karena tim McGregor menyinggung agama dan keluarganya. Akibat insiden ini otoritas UFC mempertimbangkan untuk mencabut sabuk juara kelas ringan yang disandang Khabib. Oh ternyata gitu ya ceritanya. Ya kalau menurutku sih olahraga ya tetap aja olahraga. Gak usah bawa-bawa agama dan juga keluarga. Bener gak? Oke masuk ke berita selanjutnya. Indonesia menambah perolehan medali emas di Asian Paragames 2018. Medali emas ini diraih atlet Suparniati dari nomor tolak peluru F20 Putri. Suparniati sukses mencatatkan tolakan sejauh 10,75 meter. Sementara di nomor yang sama atlet Indonesia lainnya yaitu Tiwa berhasil merebut medali perunggu. Emas yang diraih Suparniati menjadi emas kedua bagi Indonesia di ajang ini. Sebelumnya Indonesia merebut emas dari cabang para badminton Bergu Putra. Hingga Senin 8 Oktober 2018 pukul 12 lebih 50 waktu Indonesia Barat, Indonesia berhasil mengkoleksi 2 emas, 4 perak, dan 5 perunggu. Atas perolehan itu Indonesia menduduki peringkat 5 kelas semen sementara di bawah Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Hong Kong. Wah keren Indonesia, udah dapet 2 medali emas. Nah buat semua atlet Paragames Indonesia semangat ya, kalian pasti bisa. Berita terakhir, aplikasi WhatsApp menguji coba fitur terbaru untuk para penggunanya. Wah kira-kira apa ya? WhatsApp adalah aplikasi pesan instan yang digunakan hampir 1,5 miliar orang di dunia. Layanan milik Facebook ini secara aktif menambahkan fitur baru untuk memuaskan konsumennya. Salah satu fitur yang ditambahkan adalah mode swipe to reply. Fitur ini memungkinkan pengguna menanggapi pesan tertentu hanya dengan menggeserkan jari ke kanan. Selain itu, di WhatsApp juga menghadirkan fitur picture in picture. Fitur ini memungkinkan pengguna menonton video YouTube, Instagram, dan Facebook di WhatsApp. Tak hanya itu, WhatsApp juga berencana menerapkan iklan di fitur status. Fitur ini kabarnya mirip dengan fitur stories di Instagram. Wah, WhatsApp jadi ada iklannya nih. Kira-kira bakal mengganggu nggak ya? Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke deh Viva Nians, itu dia tadi 3 berita terpopuler untuk hari ini. Jangan lupa baca berita lengkapnya di viva.co.id Dan jangan lupa juga untuk subscribe to channel Viva di sini. Tonton video-video keren Viva lainnya di sini. Dan like, share, komen video ini ya. Viva.co.id, nomor 1, news 10 month. Dadah! 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 Dadah!